Halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Darmawan di Bengkel Cakdar Di channel Dharma 1 Oke kali ini saya akan memberikan Tip bagaimana cara Menguras air radiator Pada mobil ya Menguras atau menggurah Memflashing air radiator Pada Mobil Oke untuk lebih jelasnya ikuti terus videonya Oke pertama kita lepas Selang radiator yang atas ini ya Ini sudah saya lepas Yang Yang lubang radiatornya Kita buntu Ini dibuntu pakai plastik Ini saya kasih corong ini Biar kelihatan kotornya Seberapa gitu ya sampai bersih pokoknya Nanti Air yang Untuk menguras dimasukkan dari sini Pakai selang gitu Nah lihat ini ya Kotorannya ya Sampai air ini Bening atau bersih Ini air radiatornya yang dimesin kotor sekali ini ya Kita tunggu sampai bersih Ini sudah mulai bersih ini ya Sudah mulai bersih ini ya Sudah mulai bening Nyer sudah bening Langkah berikutnya Kita tekan dari sini Biar air yang kotor keluar dari sini Yang kotoran di atas radiator ini bisa keluar Ini kotoran sudah mulai terangkap lagi ya Ini Mulai kuning lagi ini Ini kotor sudah terangkap lagi Kalau masih kotor Cuci terus ya Kalau masih kotor kuras terus Sampai benar-benar bening Sampai benar-benar bening Ini sudah bening Kita lanjut ke langkah berikutnya Untuk langkah berikutnya Tutup bagian sini Yang selang atas Ini masih tertutup Terus buka Kran pembuangan Yang di radiator bawah Yang bagian bawah ini Terus tekan ini Tekan lubang radiator ini Dengan air Nah itu kotorannya Kelihatan itu Kotorannya sudah mulai keluar Biar air yang di dalam mesin itu Benar-benar bersih Sirkulasinya bersih semua Ikuti Tiga cara ini ya Tiga langkah Ini tadi ya Cara mengurasnya Oke sudah selesai Oke sudah selesai Matikan dulu Nanti untuk mengisi air radiator ini Jangan diisi dengan air coolant ya Soalnya ini kan radiator Lawas Radiator yang sudah lama Mesinnya juga Lama ya Mesin tua Takutnya kropos Yang di dalam mesin itu Terangkat Dan menyumbat radiator Jadi kalau mengisi air radiator Pake air biasa Air apa itu Galon Pake air AC bisa Air AC rumah Nah seperti ini Lebih baik pake air AC ini ya Untuk Mobil-mobil yang Sudah tua Sudah lama gitu Biar tidak karat Di dalam mesin Oke sekian video dari saya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Video saya Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Tidakaruh selamat menikmati